Tapi gak bisa, ini syuting terakhir dan segala macam, I don't care man. Dalam kondisi seperti ini, Ria Ricis ternyata masih syuting di depan rumahnya, membawa kerumunan banyak orang ke dalam rumah dan di luar rumahnya, membuat petangga tak nyaman dan komplain. Beberapa kali diingatkan, namun ternyata Ria Ricis punya alasan dirinya tak bisa menghentikan syutingnya. Bahkan terlihat memang di sosial media, Ria Ricis dirinya tengah syuting di depan rumahnya. Ria Ricis dikomplain banyak tetangga, bukan sekali dua kali syuting, bahkan berhari-hari masalah ini pun belum selesai. Ria Ricis banyak tanggapan dan komentar dari tetangga, hingga tetangga membukanya di sosial media pribadinya dan rame di sosial media. Ria Ricis benar-benar kelewatan, saya masukin labeturah ini. Udah kelewatan, udah sering banget. Bahwa paga rumah kita ditutup juga, bilangin. Kejadian ini langsung diposting tetangga Ria Ricis di sosial media pribadinya, bahkan menjadi rame dan dikomentari banyak orang tentang tidak empatnya Ria Ricis dalam kondisi seperti ini, hingga masih mementingkan syutingnya, bahkan merugikan banyak orang membawa keramaian di dalam komplek rumahnya. Tetangga pun bahkan sudah komplain kepada pihak RT RW, dan pihak RT RW pun sudah mendatangi Ria Ricis, namun dengan tanggapan kalau dirinya memang belum bisa menyelesaikan syutingnya, Ria Ricis tetap menjalankan syutingnya bersama kru-kru lainnya, membuat tetangga lebih tak nyaman lagi karena tak ditanggapi. Tak diam dengan pemberitahan ini dan banyak komplek dari semua orang hingga komentar-komentar netizen, akhirnya Ria Ricis dan kru pun membuat jawaban sendiri. Namun jawabannya itu tak membuat damai tetangga, malah makin membuat tetangga kesal dengan jawaban Ria Ricis yang dipostingnya di sosial media pribadinya secara live. Pira lagi, 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 pira lagi. Mau gimana lagi, kak Sememi? Bentar, ada komen. Putih ya, kak. Eh, Cis, please lah jauhi kerumunan, jangan ngundang keributan. Kak, kita syutingnya di Persari tadi, tapi ketika kejadian itu memang waktu lagi pada pesen baso di rumah kita, niatnya mau bantuin setukang baso, tapi malah kejadian, jadi... Tetangga menyebutkan sudah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun, bahkan tidak pernah ada keributan. Kini dirinya tinggal di situ membuat tidak nyaman. Tetangga pun tak peduli dengan kegiatan Ria Ricis, hanya meminta Ria Ricis untuk berempati dengan kondisi seperti ini. Harus saling menjaga, kita harus saling melindungi keluarga, diri sendiri, lingkungan. Terima kasih telah menonton!